Meluncur ke TKP, siap, 86. Selain daripada begal, kejahatan yang sering dilakukan khususnya dengan game motor adalah penyerangan sualayan-sualayan kecil, khususnya sualayan yang buka 24 jam. Sualayan yang buka 24 jam kan tidak ada keamanan khususnya sekuriti, jadi kesempatan untuk anak-anak gini untuk melakukan kejahatan. Setelah kami koordinasi dengan Polres Maros, kami dari Kejahatan Ras Polres Tawes Magasar mengadakan pengejaran para pelaku penyerangan sualayan tersebut. Jadi pas kami mengadakan penyudikan, ternyata pelaku ini kami tahu keberadanya ada di daerah Petuaraya. Dari radius 50 meter yang kami sudah tahu posisi daripada pelaku, kami menggeledah, menggeledah rumah yang ada beberapa rumah diduga pelaku ada di dalam rumah tersebut. Siapa namamu? Jadi kami sempat bertanya ada satu tempat kos mahasiswa ya, jadi di dalam rumah kos itu kami sudah ketemukan tersantar. Ternyata ada rumah kos juga yang sebelahan daripada rumah kos mahasiswa. Assalamualaikum. 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 Pas kita masuk, ternyata tersangka ada di dalam rumah kos tersebut. Kami juga adakan penggeledahan. Ternyata istri pelaku dan mertua pelaku ada di dalam rumah tersebut. Ada juga anak daripada pelaku tersebut. Kalau terlibat juga ya. Dengar saya dulu. Itu perbuatannya suami itu. Eh, dengar saya dulu. Mana kartunya nih? Mana kartunya? Mana kartunya? Dengar saya dulu. Dengar saya dulu. Saya mau beli dari mana? Di toko. Di mana? Jangan, aku bohong-bohong. Eh, dengar saya. Jangan, aku bohong-bohong. Saya bawa aku juga itu. Kami melihat anaknya daripada pelaku, kami sangat perhatikan. Anda masih kecil, jadi otomatis kasih sayang dari seorang ayah itu mungkin dia tidak dapatkan. Ibu, kalau memang ada apa-apa, ibu kesan. Iya, Pak. Ini itu saya bong-bohong. Saya kasih ini hati, ibu. Tapi jangan sarga, jangan ada hubungi sebarang. Ini kamu mau beli dulu, lah. Setelah kami adakan penggeredahan untuk mencari barang bukti, ternyata barang bukti yang di rumah itu kami mendapatkan satu unit motor yang sempat dia menggunakan untuk melakukan kejahatan. Pasang. 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 Jadi setelah kami mengamankan pelaku dengan beberapa barang bukti, kami melakukan pengembangan. Masuk yang *** itu jam berapa? Jam berapa kau masuk? Masa ini jam 10, Pak. Jam 10? Iya. Siapa yang berparang? Itu, Pak. Siapa lagi? Hah? ***, Pak. ***, si. Berapa kau dapat hasil kau? Apa hasil, Pak? Tidak ada. Itu putih, Tuhan. Nanya namanya Anu? Siapa yang Pak Gek Lex? ***, ***, ***. Iya. Putih-putih? Iya. Agak tinggi? Saya baru kenal juga itu, Pak. Tapi agak tinggi itu? Iya. Setelah kami interogasi pelaku yang kami tangkap pertama, pengakuan daripada pelaku ini bahwasannya, rekan-rekannya ada di daerah Galesa Mutara. Kami melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pose Galesa Mutara. Jadi, kami singgah karena kebetulan sasaran kami ini adalah masuk wilayah Galesa Mutara. Kalau bisa, arah satu, pakai arah perjanjiannya satu, ya? Oh, begitu. Kami koordinasi juga di sana dengan anggota pose dan kami di backup. Setelah sampai kami disasaran, kami mengopun rumah tersangka yang ditunjuk pelaku yang pertama kami tangkap. Jadi, kami mengantisipasi jangan sampai pelaku tersebut akan melaluikan diri. Sampai jumpa, Pak. Jadi, kami sempat masuk ke rumah tersebut. Yang ada itu, kami temukan adalah kakak daripada pelaku dengan orang tua pelaku. Setelah kami adakan penggeledahan, kami tidak dapat melakukan penggeledahan. Tersangka. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Tidak tahu, Pak. 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 Tidak tahu. Tidak tahu, Pak.